Surat Al-Kafirun Surat Al-Kafirun dimulai dengan pernyataan yang sangat luar biasa Apa itu? Kul Kul Katakan Siapa yang disuruh berkata? Kul Siapa yang disuruh berkata? Ya Ayuhal-Kafirun Kul Katakanlah Ya Wahai Al-Kafirun Mohon maaf ya Supaya tidak terasa keras Maka kata Kafirun tidak saya terjemahkan kafir Karena kalau Kafirun diterjemahkan kafir itu dua-duanya masih bahasa Arab Maka saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya terasa lembut Karena Kafir Khafer Khafer Itu artinya tertutup Makanya sungguh tidak adil Kalau ada orang yang berbeda keyakinan kita justifikasi dan kita hakimi dengan kata-kata itu Makanya saling mengkafirkan karena berbeda keyakinan itu panas Dan panas selalu akan menghancurkan Panas selalu akan memberikan indikasi perpisahan Supaya dingin Makanya saya tidak akan berbicara yang panas-panas Supaya dingin Makanya suhu diturunkan Makanya kata kafir dalam bahasa Quran ini Saya terjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia Artinya tertutup Makanya kalau kita belajar bahasa Arab ya Petani dalam bahasa Arab disebutnya Kafaro Dulu saya tanya guru ngaji saya Kenapa Ustadz Kok petani disebut Kafaro Emang petani kafir kan gitu Pertanyaan saya waktu kecil Bukan kata Ustadz saya Petani itu kan kerjanya menyembunyikan buji-bijian Bikin lubang kan gitu Setelah itu biji-bijian ditabur Setelah itu kan ditutup Saat menutup itu namanya meng-cover Meng-cover, menutup Makanya petani disebut Kafaro Dalam bahasa Arab Kabut, kabut tau kabut Kabut juga disebut Kafaro Kok kabut namanya Kafaro Subhanallah Kan kabut itu kerjanya suka menghalangi matahari Matahari bersinar Begitu ada kabut kan jadi gelap gulita Betul Tidak sampai ke rumah kita sinarnya Walaupun masih bisa menembus Tapi karena indeks bias kabut itu terlalu rapat Terkadang cahaya yang datang ke rumah kita Kan tidak secerah Kalau tidak ada kabut Terhalang Makanya penghalang Ada yang menutup Makanya kabut disebut juga Kafaro Jadi sebetulnya yang disebut dengan Kafirun Itu adalah orang-orang yang menghalangi dirinya Sehingga sinar matahari itu tidak sampai pada dirinya Ilmu tidak sampai pada dirinya Cahaya tidak sampai pada dirinya Yang lucu adalah Yang lucu adalah kadang kita Kita sendiri Begitu melekakan atribut pada diri kita Merasa paling Paling bisa Merasa paling soleh Merasa paling kiai Merasa paling ulama Makanya banyak kan kita sering menggunakan atribut Dan kita paling suka dengan atribut-atribut itu Hati-hati Atribut itu kata Imam Al-Ghazali Pada titik tertentu bisa menyembunyikan ketidaktahuan kita Kita itu tidak tahu Tapi disembunyikan oleh atribut yang kita pakai Lalu kita menyangka kita tahu Padahal kita tidak tahu Atribut itu menyembunyikan ketidaktahuan kita Makanya kita tidak mau belajar Dan menurut bahasa Quran Itu sudah termasuk kategori tertutup Kan dia sedang menutup diri Nah diri-diri yang tertutup ini kan ditutupnya oleh ego Keakuan Merasa pintar Merasa bisa Merasa yang paling dalam segala hal Sehingga lebih banyak untuk Didengar Daripada mendengar Makanya kalau kita belajar dari tubuh kita Coba kita belajar dari tubuh kita Mulut Satu bukan Tapi mata Dua Telinga Dua Pernah tidak kita merenung Tanya sama diri kita sendiri Tanya sama Allah pencipta kita Allah Ya Allah Tuhanku Yang maha Sempurna penciptanya Dia almusawir Tanya Kenapa engkau anugerahkan telinga Dua Kenapa engkau anugerahkan Kepadaku mata dua Dan kenapa engkau anugerahkan Kepadaku satu mulut Kan kita disuruh untuk Lebih banyak melihat Lebih banyak mendengar Daripada Bicara Makanya Ada kata-kata bijaksana Katanya Diam itu mas Makanya kalau istri minta mas Biasanya suami Diam Saya dulu ketika belajar senyum Belajar senyum Katanya belajar senyum yang paling indah itu Dari bulan Coba kalau kita lihat bulan lagi purnama Dengan bulan lagi sabit kan sama indahnya Kalau kita pergi ke Mekah ya Di Mekah Mekah itu karena langitnya jarang sekali ada kabut Kalau lagi ada bulan Apalagi lagi di Jabal Nur Menatap bulan Lagi bulan sabit Atau lagi purnama Aduh indahnya kok beda dengan disini Mungkin karena tidak ada penghalang ya Rasanya dekat sekali itu Ke Jabal Nur itu Bulan sabit Indah gak lihat bulan sabit Kalau kita lihat bulan sabit Nyaman Indah Kenapa? Karena bulan sabit itu sedang tersenyum Lengkungan bulan sabit itu persis Seperti seseorang yang sedang senyum ikhlas Makanya kan Orang yang senyumnya ikhlas itu persis kayak bulan sabit Lengkungan bibirnya Beda dengan yang tidak ikhlas Biasanya senyumnya itu kan dipaksa Jadi kelihatan kurang begitu simetri ya Nah senyum itu ternyata ada dua tingkatan Ada senyum tingkatan bawah itu senyum di bibir Ada senyum tingkatan atas Nah senyum tingkatan atas itu ternyata terjadinya di sini Di mata Mungkin heran ya Kalau saya bilang Kita tuh bisa tersenyum loh dengan mata Gimana caranya pak? Loh Saat kita menatap Dengan penuh persahabatan Tidak ada kecurigaan Dengan penuh perhatian Dengan penuh cinta kasih Memadukan mata dengan hati yang penuh cinta kasih Yang keluar itu adalah vibrasi Gelombang elektromagnetik yang halus Yang dirasakan sentuhan oleh orang yang kita tatap Bahkan pada saat yang bersamaan kita bisa paham ini Menatap seseorang seperti ini misalkan Ini kayaknya gak punya ongkos buat pulang Itu terasa itu Jadi tatapan mata itu Tatapan yang penuh dengan persahabatan Dengan penuh pengertian Dan tidak ada penghakiman Tidak ada justifikasi Yakin deh Mata itu akan menghadirkan sebuah Sebuah getaran-getaran Vibrasi Yang kemudian kita menjadi sangat mudah untuk memahami Dan menerima keadaan seseorang Beda kan Dengan mata yang penuh kecurigaan Penghakiman Nah kebanyakan kan mata yang seperti itu Kalau di tingkat itu matanya Masih penuh kecurigaan dan penghakiman Saya yakin Untuk senyum di bibir pun berat itu Makanya lihat spiritual seseorang Itu gak usah berapa ribu rakaat Satu malam tahajudnya Lihat saja senyumnya Kalau senyum sudah naik ke mata Itu sudah jadi vibrasi Itu sudah luar biasa Makanya Tatapan yang penuh dengan persahabatan Biasanya juga menimbulkan persahabatan Yang sangat luar biasa Baik kembali lagi Pada ayat yang tadi Katakanlah Hai orang-orang yang tertutup Ini yang dihaikan siapa? Semua yang tertutup Yang merasa benar sendiri Yang merasa hebat sendiri Yang merasa sudah sampai pada Tuhan Yang merasa sudah tahu Tuhan Yang sudah merasa paling ma'rifatullah Yang merasa sudah paling mengenal Itu yang dihaikan Kalau gitu jumlah manusia yang dihaikan Di ayat ini banyak apa sedikit? Banyak Dan lucunya Lucunya kalau kita merasa hebat sendiri Seakan-akan kita tidak dihaikan loh Jangan-jangan ini hai buat kita juga Karena kita masih tertutup Tertutup untuk menerima nasihat orang lain Tertutup untuk menerima perbedaan Tertutup untuk menerima pandapat dari orang lain Biasanya kan orang yang egonya tinggi Itu tertutup Apalagi merasa paling benar Pernah suatu saat saya berdiskusi dengan seseorang Mohon maaf ya Ini egonya ego tinggi nih Karena merasa paling pintar Sederhana pertanyaan saya Menurut Anda Allah itu jauh apa dekat? Jawabannya Oh dekat sekali Bahkan Allah lebih dekat daripada urat leher kita Yes Pintar dia tahu ayatnya Pertanyaan saya berikutnya Rumah Allah di mana? Kan harusnya kalau Allahnya dekat Rumahnya juga dekat Bagaimana dengan yang di Mekah Itu juga rumah Allah Itu dimensi syariat namanya Makanya ada dimensi syariat Dimensi hakikat Dimensi torikat Dimensi ma'rifat Disilah ada tingkatan-tingkatan Makanya kalau kita baru mengetahui dimensi syariat Jangan dulu merasa puas Ada dimensi lain Dimensi torikat Dimensi hakikat Dimensi ma'rifat Bahkan dimensi syariat Ada syariatnya syariat Ada syariatnya torikat Ada syariatnya hakikat Ada syariatnya ma'rifat Dalam dimensi ma'rifat juga seperti itu Ada dimensi ma'rifatnya syariat Ada ma'rifatnya torikat Ada ma'rifatnya hakikat Ada ma'rifatnya ma'rifat Luar biasa itu spektrumnya Allah dekat Lebih dekat daripada uratna di leher kita Kata Quran Ditanya rumahnya dimana Bingung Kan harusnya Walaupun tidak tahu Kalau Allahnya dekat Kan rumahnya dekat juga Kan itu memudahkan kita Kalau terbuka Tapi karena sudah tertutup Sulit Walaupun itu pandangan dari Quran Sulit Itu namanya miskonsepsi Orang yang mengalami miskonsepsi Karena ada kesalahan memahami konsep Sekalipun sudah dijadali pada dia Ya ajaran-ajaran yang benar Tetap saja sulit untuk hilang Ibaratnya seperti ini Kalau ada kucing Masuk ke rumah kita Masuk ke kamar Oh ternyata kucing itu tidur di bawah Ranjang tempat tidur kita Ternyata kucing itu mohon maaf Mengeluarkan kotoran Saya tanya bau enggak? Bau Gimana cara menghilangkan Bau kotorannya Yang pertama Diambil dong kotorannya Jiji-jiji juga harus diambil kan Betul enggak? Kucingnya sudah enggak ada nih Yang pertama kan kucingnya tentu saja Dipindahkan dulu Yang kedua kotorannya diambil Setelah itu apa? Bekas kotorannya kemudian dipel Pakai karbol macam-macam Selesai Selesai Belum selesai Karena kotoran kan sudah menyatu Dengan udara yang ada di kamar Hati-hati Di lantai sudah bersih Tapi udara yang sudah Yang di kamar Itu kan terkurung Dan udara pasti Akan menyerap Kotoran dari kotoran kucing itu Tahap berikutnya apa? Buka jendela Ganti dengan angin yang baru Nah ini yang lupa Buka jendela Sama seperti kita punya Konsep yang salah Konsep tentang iman Tentang Islam Dan lain-lain Konsep yang tadi Tentang adil Ada konsep yang salah Dalam diri kita Gimana memperbaikinya? Apa cukup Dijajali Konsep-konsep yang benar? Tidak Bapak ibu Dijajali oleh saya Konsep-konsep yang benar Sekalipun dari Quran Kalau tidak terbuka Jendelanya Tidak akan bisa menerima Harus terbuka jendelanya Biar angin segar masuk Biar udara lama Diganti dengan udara baru Baru itu bisa Makanya Keadilan itu adalah Luruskan Wajahmu Saat kamu sedang memasuki masjid Masjid adalah baitullah Apa tujuan kita masuk baitullah? Tentu saja Masjid yang syariat Tujuannya bulan bintang Tapi masjid yang hakikat Bukan bulan bintang yang ada di masjid Tapi bulan dan bintang Yang bercahaya Yang ada dalam diri kita Bagaimana mungkin Kita bisa meluruskan Pandangan batin kita pada Pada dia Sang pemilik masjid Sang pemilik baitullah Kalau kita tidak kenal Makanya sepanjang kita tidak kenal Kemudian kita menyembah dia Itu tidak adil Makanya kata Quran Wad'uhu Wad'uhu Undanglah dia Muhlisin dengan keikhlasan yang sempurna Undanglah dia Dengan keikhlasan yang sempurna Jadi kalau kita ingin Berlaku adil Dalam hidup ini Yang pertama Adil dimulai dari apa? Saat memasuki masjid Luruskan wajahmu Kepada siapa? Kepada dia yang memiliki masjid Karena itu adalah sumber segala keadilan Kalau kita bisa menyerap sumber keadilan dari dia Insya Allah kita pun akan hidup Dengan penuh keadilan Bukan keadilan yang diperjual belikan Apa keadilan saja? Ya tidak Karena sifat dia kan Karena sifat dia kan Yang dikenalkan pada kita ada 99 Al-Adil salah satunya Yang lain apa? Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Qudus Assalam dan seterusnya Dan sifat-sifat itu kemudian akan menyatu Nah sifat itu akan menyatu ketika kita meleburkan diri dengan dia Disitulah perlunya dibimbing oleh orang yang tahu Belajar spiritual tanpa guru Ikutannya adalah setan Makanya disini dihaikan Ya ayuhal kapirun Hai orang-orang yang tertutup Mohon maaf Saya kalau saya dihaikan di ayat ini Langsung Ya Gitu Jangan-jangan saya yang masih tertutup Lebih bagus merasa masih tertutup Daripada merasa terbuka tapi masih tertutup Apa berikutnya? La a'budu ma ta'budun Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Siapa yang mengatakan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah Ini orang yang tertutup Jadi kalau di ruangan ini ada dua orang Satu tertutup satu terbuka Kan pasti ya Kalau ditanya secara luar Yang tertutup kalau ditanya siapa yang kau sembah Tuhan Yang terbuka ditanya siapa yang kau sembah Tuhan Dalam bahasa luar Jawabannya sama Tuhan Terserah menyebut Tuhan dengan cara apa? Silahkan Karena Tuhan juga tidak marah disebut dengan panggilan apapun Cuman kita akan suka ribut Ketika orang memanggil berbeda Seakan-akan itu berbeda yang dipanggil Air kan tidak marah dipanggil water Air tidak malah dipanggil banyu Air juga tidak marah dipanggil cair Air juga tidak malah dipanggil air Kan tidak marah Silahkan semua orang mau menyebut apa Yang penting kan ada sebutannya Dan Allah itu tidak pernah marah dipanggil apapun Tapi tentu saja memanggil Tuhan dengan cara yang sopan Tadoru namanya Makanya semua keyakinan memanggil Tuhan itu dengan panggilan-panggilan yang agung Betul tidak? Iya Yang maha pengasih Yang maha penyayang Puncak kesadaran Puncak kasih sayang Sebutannya banyak Tapi lebih dari semua itu Kita harus tahu yang disebut Itu yang paling penting Nah La'a budu mata budun Aku tidak menyembah Yang kamu sembah Ini menurut saya luar biasa Ini kan Ini ada orang yang tertutup Ada orang yang sudah terbuka Yang tertutup Namanya juga tertutup Kalau tertutup mata kita kan tidak lihat Kalau mata kita tidak lihat Kan tidak bisa ingat Pada yang tidak dilihat Sesuatu yang tidak dilihat Pasti tidak bisa diingat Karena sesuatu yang bisa diingat Pasti yang bisa dilihat Jadi saya masih teringat Ada orang bijak mengatakan Kamu itu ada Atau tidak ada Sekarang bapak ibu yang di ruangan ini Ada apa tidak ada? Ada Kita aja ada Sedangkan Allah itu maha ada Kita yang ada aja kelihatan adanya Apalagi yang maha ada Harusnya lebih ada dong Tidak pinter-pinter Katanya Allah maha ada Kita aja yang ada kelihatan Apalagi yang maha ada Disitulah kita harus tahu ilmunya Makanya bagi orang yang tidak tahu Kan seakan-akan Tuhan itu jauh Maha ada tapi jauh Lalu karena jauhnya Kadang-kadang merengek-rengekkan pada Tuhan Padahal Tuhan itu dekat Makanya hati-hati dengan pikiran Kata-kata dan ucapan Karena itu semua direkam oleh dia Dan dia selalu mengabulkan apa yang kita minta Cuma proses mengabulkannya Tidak seperti yang kita ingin Itu saja Dan kadang-kadang ketika Allah ingin ngasih yang lebih baik Kita disuruh meninggalkan yang baik Kalau Allah ingin ngasih yang lebih baik Kita disuruh meninggalkan yang baik Misalkan contoh mohon maaf Suatu saat mungkin kita doa sama Allah Ya Allah limpahkan rejeki yang berkah Saat itu kita sedang kerja Mungkin kerja gajinya 20 juta Tiba-tiba besoknya Di tempat kerja dipecat Mungkin kita tidak mengerti Kalau itu adalah cara Allah untuk ngasih Rejeki yang berlimpah Kan 20 juta saja Gaji dia kan masih doa tadi Ini perhatikan saya Dia gajinya sekarang 20 juta sebulan Tapi dia kan doa tadi Ya Allah Berikanlah rejeki yang berlimpah Kepadaku Berarti kata Allah Oh berarti 20 juta bagimu gak cukup Kan gitu Makanya kata Allah ya sudah Dikabulkan Yes kata Allah Besok dipecat Tapi apakah mengerti dia Kalau dipecat itu sebuah pengkabulan Cara Allah mengabulkan Mungkin gak ngerti Besok merengek-rengek Padahal harusnya kalau sudah 20 juta Ya Allah berikanlah kepadaku Kemampuan untuk bersyukur Kan gitu harusnya Kan gitu Ya setelah dipecatkan bingung Setelah dibingungkan stres Setelah stres mungkin bikin usaha Setelah bikin usaha ternyata kaya Gajinya sekarang bukan 20 juta sebulan 200 juta sebulan Dan kalau tidak dipecat Tidak ada yang 200 juta itu Betul gak? Kan tidak mungkin ganti usaha Nah yang baik sedang diganti Yang lebih baik Itu namanya perubahan Kadang-kadang Allah itu melepaskan kita Menyuruh kita melepaskan yang baik Untuk apa? Diganti dengan yang lebih baik Cuma kadang-kadang kita gak ngerti Kata siapa Allah tidak mengabulkan doa kita Ya Allah Kadang-kadang kita kan suka cari-cari Cari doa-doa yang mustajab Kadang-kadang kita gak ngerti Padahal Allah itu selalu mengabulkan Di kurang dikatakan Siapa saja yang meminta kepadaku Pasti aku akan kabulkan Proses mengabulkannya Itu yang berbeda dimensi dengan pikiran kita Baik Kul Ya ayuhalkah pirun Hai orang-orang yang tertutup Siapa yang dihaikan Yang tertutup Siapa saja Ya terserah Kita merasa dihaikan apa tidak Kalau merasa dihaikan Yes itu bagus Lalu ada kata-kata Aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Jadi kalau aku ini belum menyembah Yang kamu sembah Itu gara-gara aku masih tertutup Harusnya aku menyembah yang kamu sembah Kan gitu Berikutnya apa Dan kamu bukan penyembah yang aku sembah Aku tidak menyembah yang kamu sembah Kamu juga bukan penyembah yang aku sembah Berarti masih ada perbedaan dong Menyebut Tuhan yang sama Tetapi kenyataan yang disembah lain-lain Oke sekarang saya tanya Ada orang keluar dari rumah ibadah Seribu orang deh Tanya masing-masing Siapa yang kalian sembah tadi Pasti jawabannya Tuhan Betul? Tapi kalau ditanya Yang kamu ingat tadi Ketika di rumah sembah yang Di tempat ibadah apa Mungkin ada yang ingat perhiasan Betul gak? Ada yang ingat Jahitan Ada yang ingat Piring berantakan Ada yang ingat Kan macam-macam Padahal di Quran dikatakan Apa yang kamu ingat Itulah yang kamu sembah Sembahlah aku Dirikanlah solat Untuk mengingat aku Jadi apa yang kita ingat Itu yang kita sembah Jadi kalau pertanyaannya Siapa yang kamu sembah tadi Pasti jawabannya Tuhan Tapi kalau ditanya lagi Apa yang kamu ingat tadi Pasti jawabannya lain-lain Betul gak? Padahal tidak sadar Apa yang diingat Itulah yang disembah Makanya orang yang solatnya Sedikit saja ingatnya kepada Tuhan Di Quran surat An-Nisa ayat 142 Disebutnya orang munafik Yang sedikit loh Ingat sama Tuhannya munafik Kalau yang gak ingat sama sekali Kan itu sudah kakaknya itu Kakaknya munafik Gak ada ayatnya Saya tidak menemukan Orang munafik itu kata Quran Orang yang solatnya itu Ingat Allahnya sedikit Yang ingat Allah sedikit Berarti kan sudah kenal Tapi kenalnya sedikit Makanya ingatnya sedikit Itu aja masih munafik Apalagi blank Tidak ingat sama sekali Karena belum kenal Makanya Aku juga tidak menyembah Aku juga bukan penyembah Apa yang kamu sembah Aku Tidak menyembah Yang kamu sembah Kamu bukan penyembah Yang aku sembah Aku juga tidak pernah menjadi penyembah Yang kamu sembah Dan kamu Tidak pernah menjadi penyembah Yang aku sembah Berikutnya apa Berikutnya Lakum dinukum Waliyadin Kalau ditanya Apa sih agamamu Pasti sama Nama agamanya Betul gak Kalau ditanya Siapa yang kamu sembah Pasti sama Nama Tuhannya Tapi begitu masuk ke dalamnya Siapa yang kamu ingat Ketika kamu sedang sembah Yang mulai lain-lain Disitulah Lakum dinukum Waliyadin Makanya masing-masing itu kan Lain-lain Nah sekarang Masa kita Ya menyebut yang sama Tetapi Pikirannya lain Lain-lain Makanya tadi Di ayat tadi Yang namanya Keadilan itu adalah Luruskan wajahmu Saat memasuki Masjid Nah ini kan bukan Cerita masjid yang biasa Emangnya masuk masjid Kemudian diluruskan Wajahnya begini Tidak Sampai gak mau menoleh Begitu masuk masjid Ada orang Manggil pun Gak mau menoleh Eh apa kabar mas Gak mau menoleh Kenapa sih kok Lurus gitu Wa'akimu wujuhakum inda kuli masjidin Quran surat ala'arab Ayat 29 Setiap masuk masjid Wajah harus lurus Apa begitu memahaminya Kan tidak Nah apa sih tujuan kita masuk masjid Tujuan masuk masjid Tujuan masuk bayi tuloh Satu Apa itu Kan bertemu Dengan yang punya Sekali lagi Tujuan Datang ke rumah seseorang Apa cari rumahnya Apa ingin lihat-lihat rumahnya Kan bukan Ingin ketemu Sang penghuni rumah Falyabudu robahadal bait Sembah Tuhan Yang punya rumah ini Falyabudu robahadal bait Sembah Tuhan Yang punya rumah ini Kalau sembah Tuhan Yang punya rumah ini Artinya apa Jangan menyembah rumahnya Banyak yang terjebak Menyembah rumahnya Tidak menyembah Tuhan Yang punya rumahnya Padahal Quran surat al-Qurais Itu selalu dibaca Setiap solat Li'ilafi kurais Ila fihim Rihlatas sita'i Wassoif Falyabudu robahadal bait Apal Jadi ditanya Apa sih artinya Jelas-jelas disitu Jangan kau sembah Atau sembahlah Tuhan yang punya rumah ini Falyabudu robahadal bait Sembah Tuhan yang punya rumah ini Kan dibalik kalimat itu Ada kalimat lain Jangan kau sembah rumahnya Banyak yang puas Menyembah rumahnya Datang ke rumah Cuma lihat-lihat rumah Puas Padahal belum ketemu dengan Yang punya rumah Kalau belum ketemu yang punya rumah Itu gak jadi disebut tamu Kalau sudah ketemu yang punya rumah Kan lumayan berikutnya Dapat apa? Dapat Dapat apa? Dapat minum Dapat kue Kan gitu Dapat suguhan Dihormati Sama Allah juga akan Ngasih suguhan Kalau kita mau datang Kita ke rumah dia Tapi Kalau kita cuma Di empernya saja Di luarnya saja Gak masuk ke rumahnya Bagaimana Allah Mengasih suguhan Nah Pertanyaannya Kenapa kok Kita tidak mewarisi Sifat cinta kasih itu Jangan-jangan Selama ini Kita dengan dia Masih ada Hijab Yang membuat kita terpisah Kenapa Masih Tertutup Terima kasih Terima kasih.